Intro Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel saya Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas Ada event yang saya bakal update Di video kali ini jadi wajib banget nih Buat kalian yang belum tonton videonya Sampai habis Sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya Boleh dong klik tombol subscribe dan Nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan Info-info terbaru dari channel ini Pastinya disini bakal ada Updatean untuk kalian lihat Nah yang disini kita bakal coba langsung Ngebahas aja deh teman-teman ya Oke pertama-tama disini nanti di Original server nanti bakal ada Updatean kayaknya ini untuk di bulan Itu ya bulan April ada updatean Starlight Lucky Cheese Yang dimana Starlight Lucky Cheese ini Di 100 kali draw atau Berapa kali draw itu sudah bisa dapat Satu skin Starlight ya Bukan skin Starlight cardnya Ya cuman disini ya kalau hoki Bisa lebih murah teman-teman ya Kayak disini di tes advance server Jadi ya gitulah Nggak hoki mungkin saya teman-teman ya Nanti ini bakal rilis ya di original server Ditunggu aja karena disini Bisa panen Starlight card gitu kan Apalagi kalau misalkan kita cuman 20 diamond atau 30 diamond Dapatin Starlight card premium itu Kan lebih worth it teman-teman ya Ditunggu aja kayaknya ini bakal update Untuk di bulan April ini Jangan lupa ya teman-teman ya Oke untuk updatean berikutnya Disini saya bakal ngebahas Fragment Shop update itu Pada tanggal 14 Maret nanti ya Yang pertama disini ada skin Uranus Dan yang selanjutnya ada Hero yang bakal update Ada hero Bruno, Granger, Harit, Gatot Gacha, Pani Itu bakal dijual Eh bukan dijual Kayak berakhir atau tidak ada lagi Nah jadi yang barunya itu Pasti ada di bawah nih Kita bakal scroll ke bawah Itu yang barunya Lilia, Edit, Terijla Karena bakal ada skin Epic 89 diamond untuk Terijla Dan edit skin collector Lilia skin April ya Starlight Jadi itu yang barunya Berarti cuma 3 biji doang ya Di fragment hero teman-teman ya Ini bakal list tanggal 14 April Jadi ya ditunggu aja deh teman-teman ya Jadi yang belum mendapetin hero Atau misalkan Premier rare skin fragment Disitu kalian ditunggu aja nanti Karena bakal rilis juga loh Di original server Oke berikutnya kita bakal Coba ngebahas untuk rare skin fragmentnya Disini bakal ada yang habis itu Si alis ya teman-teman Alis habis 5 hari tersisa Jadi wajib banget yang belum beli Berikutnya ada glow Angela, Aurora, dan Prea yang baru ya Jadi ada yang baru itu 1, 2, 3, 4 Ya 4 deh ya Teman-teman yang baru itu ada 4 ya Ada si glow gitu kan Kalau ya sensin kan Udah ada juga kan Di original server Jadi yang baru itu cuman 1, 2, 3, 4 ya Dan di bawahnya itu Tidak ada yang baru ya Untuk updatean fragment shop Di bulan Maret Nanti Ditunggu ya teman-teman ya Karena lumayan gitu kan Bisa dapat skin starlight Dengan harga murah Oke berikutnya Kita bakal ngebahas Disini ada updatean nih Pada tanggal 9 Maret Saya udah bahas di video sebelumnya Dimana ronde pertama Di event aspen unit Bakal rilis ya teman-teman ya Yaitu ronde pertamanya Totalnya kita bisa dapat 16 tiket teman-teman ya Login dapat satu Dan lain-lain Itu bakal totalnya Ada 16 tiket ya Jadi ronde pertama 16 tiket Ronde kedua 16 tiket Jadi jangan lupa tuh Untuk selesaikan misinya Nanti di original server Oke berikutnya Nanti juga di updatean Original server Bakal ada Di store penukaran Dari Conqueer ya teman-teman ya Atau Pertandingan kayak negara ya Conqueer updown Yang dimana Disini Kalian bisa Tukarin Ke namanya Magical Potion S Tapi ini gak tau Setiap minggu di reset Atau enggak ya Nanti ketika rilis Kayaknya bakal rilis Di original server Pas updatean sekarang itu Tanggal 16 Atau tanggal 17 Maret teman-teman ya Disini ada Magical Potion Dengan harga 48 biji Conqueer teman-teman ya Yang dimana Kita bisa dapetin Setiap 48 biji Itu bisa nukerin Cuman Satu biji ya Teman-teman ya Tapi lumayan kan Ya cuman Berapa sih Gak seberapa sih Sebenernya Ya cuman Kalau misalkan kita kumpulin Kan bisa banyak itu Nanti ketika Rilis di original server Tapi saya nunggu juga sih ya Sekarang juga lagi Lumayan Nge-push-nge-push Untuk conwear tersebut Berikutnya disini Ada updatean Yang pertama Ada Apa nih Aksi action ya Dari Teman-teman ya Si assassin yang Kucing itu Lupa saya namanya Berikutnya ada Emote Yang pertama Ada EGVC Teman-teman ya Ada Three eyes No worries Ada Apologis Teman-teman ya Dari Melisa Predrin Ini kok Emotnya Anjir Keren-keren ya Disini ada Emote Blue Specter Yang Specter Yang ini Itu gratis ya Jadi Emote Blue Specter Nanti kita bisa dapetin Secara gratis Ada Iam The Queen Ada Furious Ada Emotnya Ini banyak ya Teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Emot Yang kalian Bakal Dapetin Nanti Tapi Kalau Kalian Mau Beli Semua Si Teman-teman Ya Cara Togok di Kedai Kepocer.com Tinggal Masuk Instagram Klik Link Di Bionya Teman-teman Selanjutnya Kalian Pakal Pilih Paket Wicked Demon Pass Contohnya Nah Disini Kalian Tinggal Pilih 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 Lengkap Dan Selanjutnya Tinggal Klik Komplimasi Top Up Nah Cek Top Diamond Yang 24 jam Itu Paket Hemat Kalian Tinggal Klik Masukkan Game ID Server Berikutnya Tinggal Masukkan ID Server Jangan Lupa Dengan Benar ID Server Berikutnya Pilih Diamond Yang Kalian Mau Nominalnya Dan Selanjutnya Kalian Di bawah Tinggal Pilih Metode Pembayaran Langsung Top Up Di Kedai Pajerku Cek link Di Dekat Video Saya Caranya Sangat Mudah Teman Teman Oke Untuk Update Berikutnya Disini Nanti Bakal Ada Welcome To All Star 2024 Yang Dimana Ada Star Lake Shell Yang Nanti Bakal List Di Bulan Maret Ternyata Berikutnya Infernal Warrior Yang Dimana Disini Ada Skin Starnya Dari Si Apa Ya Moskop All Star Cosmic Wanderer Yang Dimana Ada Skin Gratis Di bawah Itu Ada Skin Gratis Si Lolita All Star Bingo Board Ini Kayaknya Untuk Mendapatkan Skin Elite Secara Gratis Star Memories Di bawah Itu Ada Juga Nanti Star Memories Berikutnya Skin Gratis Klaim Esmeralda Astramus Sin Together Yang Dimana Kita Bisa Dapatin Pertama Ada Border Buk Pesan Untuk Menyelesaikan Misinya Dan Ada Tax Untuk Menyelesaikan Misi Nanti Di Original Server Juga Berikutnya 3 Skin Exclusive Ini Kalian Bisa Dapatin Kalau Predrin Dan CSS Kalian Bisa Beli Dengan 899 Diamond Tapi Melisa Itu Harganya Cuman 599 Diamond Bahkan Nanti Bakal Ada Free Atau Sell Temen Berikutnya Untuk Skin Predrin Rilis Pada Tanggal 28 Bulan 3 Untuk Skin Melisa Tanggal 16 Bulan 3 Untuk Sparkle Estes Tanggal 21 Bulan 3 Di Original Server Jangan Lupa Untuk Menyelesaikan Semua Misi Quest Event Ya Lumayan Lah Kita Bakal Tunggu Apalagi Kan Nanti Ada Update Event Yang Sangat Sangat Keren Nanti Di Original Server Oke Berikutnya Disini Saya Tampilin Ada Animasi Atau Gameplay Dari Hero Baru Si Bye Chip Dengan Santai Membuka Portal Dan Ultimate Alpha Membalikan Keadaan Contoh Bagus Skill Masih Aktif Saat Lewati Portal Cyclops Diserang Oleh Ghost Tapi Chip Datang Untuk Menyelamatkannya Berhasilkah Dia Penyelamatannya Hebat Ghost Yang Malang Cuma Bisa Pasra Arlott Datang Tempat Waktu Untuk Jadi Gorban Tambahan Oh Wung Lain Kali Sebelum Masuk Portal Lihat Situasi Dulu Lalu Setelah Itu Wow Sepertinya Psycho Sudah Kualahan Apakah Ini Dijau Tunggu Tunggu Lihat Boom Melissa Datang Untuk Membatu Di Pendarapian Sisi Gila Ini Pembantayan Namanya Dan Yang Keren Lagi Adalah Melissa Masuk Portal Dan Kembali Ke Land Asalnya Dengan Lancat Ada Pertempuran Terjadi Kemana Chief Apakah Dia Akan Dia Flicker Ke Area High Ground Portal Aktif Surprise Bro Dijau Seketiga Bisa Kasih Merah Menyusuk Mustahil Protegi Portal Yang Luar Biasa 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 Terima kasih telah menonton!